nah ini kan kalau ini sebelah sini kos disini gak ada trigonometrinya yang di video sebelumnya ini ada trigonometrinya di video sebelum kan disini B kuadrat ini A kuadrat jadi rumusnya kan B kuadrat dikurang A kuadrat dibagi 2 kan karena turunan dari sini nah berarti karena disini gak ada trigonometrinya berarti 0 ya dianggap 0 ya gak ada dikurang koefisien dari 2 eh koefisien dari 2x ini kan 2 berarti 2 dikuadratin 4 dibagi 2 0 dikurang 4 min 4 dibagi 2 jadinya min 2 begitu nah kalau misalnya soalnya kayak begini ya sama aja ya kan ini A kuadrat B kuadrat ininya A kuadrat ini kuadrat misalnya ini kuadrat berarti kan koefisien ini ya kan jadi rumuskan B kuadrat min A kuadrat per 2 kan ya sebenarnya berarti ini 1 dikuadratin jadi 1 dikurang ini kan gak ada trigonometrinya kan berarti kurang 0 dibagi 2 ya kan dibagi 2 jadi 1 per 2 itu jawabannya itu jawabannya nah ini